Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya para pecinta dunia tosan aji dimanapun anda berada di atas meja ini ada 3 buah pusaka 2 diantaranya adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan insya Allah untuk di pusakanya adalah pusaka yang bagus ini untuk di pusakanya sendiri masuk di pusaka patrem kalau menurut saya ini warangkanya adalah warangkagawannya jadi memang masih apa adanya ini masih original kalau menurut saya ini kayaknya kalau dari pengetahuan tosan aji saya mungkin ini kayunya adalah kayu timoho kalau untuk di tombak ini ini tombaknya saya dapatkan bilahan saja untuk di warangkanya ini karena saya ada warangkagawannya yang tidak terpakai akhirnya terus saya pasangkan disini seperti apa sih hujur dari ketiga buah pusakanya langsung saja kita akan mereviewnya bersama-sama baik sobat semuanya langsung saja kita akan melihat seperti apa wujud dari pusaka yang baru saja saya dapatkan nah ini adalah pusaka yang bisa dibilang adalah pusaka baru saya dalam artian baru saja saya dapatkan bukan pusaka kamardekano ya ini adalah pusaka yang baru saya dapatkan warangkanya ini kalau saya melihatnya ini sebenarnya warangka bagus lah ya kalau di zamannya mungkin warangka yang seperti ini sudah menjadi warangka yang keren gitu tapi kalau untuk saat ini karena mungkin memang tidak dirawat sama pemiliknya dahulu akhirnya ya jadinya kayak gini nih nah ini adalah wujud dari warangkanya dia memakai pendok belewah nah ini adalah salah satu dari ciri khas dari pusaka-pusaka lokasian sobat jadi pusaka-pusaka lokasian kebanyakan memang untuk di penampilannya atau tampilan dari pusakanya itu adalah kotor berkarat dan juga untuk di warangkanya juga dekil dan juga kotor seperti ini nah rata-rata seperti itu coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini kemarin itu kalau tidak salah dari teman Solo atau mana ya kemarinnya saya agak lupa kemarin nah ini ini adalah wujud dari pusakanya sobat nah kalau anda melihat dia gandiknya tinggi seperti ini ini adalah dapurnya dapur kebolajer nah untuk di pusakanya sendiri ini sangat kotor banget ya jadi kalau anda melihat ini tertutup karat nah kalau kayak gini kita harus jeli sobat nah kita harus jeli mungkin di antara sobat ada yang juga sudah tahu kira-kira ini di pamurnya pamur apa nah ini terlihat sekilas dia pamurnya bulat-bulat seperti ini nah ini kalau tidak salah menurut dari keterangan teman saya kemarin adalah pamurnya melatih tumpuk seingat saya dia menyebutnya seperti itu tapi kalau untuk saya pribadi biar tak warangkan dulu nanti biar tahu untuk di pamurnya seperti apa apakah melatih tumpuk, apakah bendo segodo, ataukah ular lulut nah di bagian sorsorannya ini sobat ini pun juga ada pamurnya sebenarnya kalau menurut saya sekilas ini seperti kayak pamur kul buntet nah jadi di dalam satu bilah tosan aji ini dia ada dua pamur yaitu pamur di bagian sorsoran yaitu pamur kul buntet nah ini terlihat tidak kira-kira nah ini dan di bagian atasnya ini dia pamurnya adalah pamur bulat-bulat seperti ini ya bisa bendo segodo, bisa melatih tumpuk, bisa juga diuler lulut nanti biar diwarangi dulu oleh tukang saya kalau mungkin di antara sobat ada yang sudah punya gambaran itu pamurnya uler lulut mas atau juga bendo segodo atau juga mungkin ada yang saya pendapat dengan pemiliknya dahulu pamurnya adalah melatih tumpuk ya silakan karena memang dari ketiga pamur tersebut memang terkadang ranju sobat jadi apa ya tiap orang terkadang itu penyebutannya berbeda-beda meskipun dari bentuk pamurnya itu sama jadi memang untuk di ketiga pamur tersebut bisa dibilang pamur-pamur yang mirip nah untuk di pusakanya sendiri ini masuknya di pusaka patem nah dan untuk di pesinya sobat kemarin ini adalah pesi peluntiran nah ini pesinya pesi peluntiran dan juga masih tergolong utuh ini sobat jadi pusakanya ini alhamdulillah saya dapatkan ini masih dalam posisinya masih dalam keadaan utuh nah pusakanya sepuh dan juga masih tergolong utuh dan untuk di bilahnya pun juga masih tergolong bagus ini sobat mudah-mudahan nanti setelah diwarangi pamurnya nampak apa ya nampak utuh dan juga keluar saya harapkan seperti itu karena harapan saya memang kayak gitu karena kalau melihat seperti ini kan untuk di pamurnya harusnya ini keluar ini sobat untuk di pamurnya ini adalah pusaka yang bagus yang layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi ini nanti akan saya ganti warangkanya kemungkinan akan saya ganti ini ya atau mungkin cuma di servis saja ini untuk di warangkanya biar serasi dengan pusakanya karena pusakanya ini saya melihatnya ini adalah pusaka bagus ini dapurnya adalah dapur kebulajar atau mahasolajar pamurnya dewiwarno atau dewipamur yaitu ada dua pamur yaitu di bagian sorsorannya ini dia pamurnya adalah pamur kulbuntet dan di bagian atasnya ini pamurnya bulat-bulat seperti kayak pamur melati tumpuk jadi kalau menurut saya dalam keadaan seperti ini memang terlihat bagus ya jadi nanti mudah-mudahan setelah di warangi nanti akan nambah bagus untuk di hasilnya nah ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan berdapur kebulajar sobat dan pusakanya posisinya masih dalam keadaan kotor berkarat penuh dengan karat seperti ini nah ini adalah pusaka yang masih apa adanya masih belum mandi nah untuk yang kedua adalah dia tombak sobat nah untuk di warangkanya ini karena saya punya warangka tidak terpakai warangka sken ukir seperti ini akhirnya terus nah buatkan disini nah ini adalah tombaknya ini nanti biar diwarangi dulu sama dengan kerisnya biar diwarangi dulu setelah itu nanti akan saya maharkan untuk di maharnya insyaallah terjangkau untuk di tombaknya ini sobat untuk di pamurnya sekilas seperti kayak pamur kelengan kira-kira ini masuk di dapur apa ini ya nah ini adalah kedua buah pusaka yang baru saja saya dapatkan nah kalau untuk di pusaka yang ketiga ini adalah pusaka penyerta nah ini adalah pusaka dengan dapur kebulacar sobat mungkin di antara sobat ada yang saat ini sedang mencari pusaka dengan dapur kebulacar mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi anda apalagi untuk di warangkanya ini sudah diservis nah sudah diservis dan untuk di pusakanya sendiri juga sudah posisinya sudah diwarangi dan pusaka ini pun juga masih tergolong utuh nah untuk dibilah dari pusakanya ini tergolong utuh sobat pamurnya ini adalah pamur wasputah dan di bagian bawahnya sororannya pamurnya adalah pamur putri kinurung silahkan anda amati mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari pusaka dengan dapur kebulacar mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi anda oke sobat mungkin untuk di video ini cukup sekian apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan urayan ini tadi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya cukup sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 selamat menikmati